oke sobat jumpa lagi dengan saya service elektro tobelo kali ini saya mau mereview sedikit speaker yang saya pakai untuk sound system saya ini box yang saya pakai ada enam buah box subwoofer dua box void dan empat buah box nmax dan empat buah box middle oke ini middlenya dan satunya ada di sini oke kali ini saya mau mereview speaker yang saya pakai speaker asli 18 inch tipenya f500 oke speaker yang saya pakai speaker asli 18 inch oke penampakannya seperti ini daunnya cukup keras speaker ini saya suka Watt nya sekitar 1300 peak nya di 2600 voice call nya 5 inch oke magnetnya sangat besar oke ini untuk dampernya sangat kuat hanya single damper daunnya sangat kokoh kuat dan keras oke bila ditekan-tekan sangat keras oke memakai 3 trap di pinggirannya dan ini kabel snor sudah dilapisi isolasi dan ini soket speaker nya oke ini penampakan speaker oke kali ini saya mau melapisi saya mau melapisi daun speaker oke ini sudah sebelumnya sudah saya lapisi oke ini yang belum saya lapisi anti air atau coating atau bahan untuk anti airnya saya menggunakan lem epoksi oke itu lem epoksi nya dua campuran dan disini saya juga memakai kapur barus atau kamper untuk mencegah untuk mencegah untuk mencegah tikus tikus biasanya kan sering memakan daun kertas jadi saya pakai kamper atau kapur barus oke ini lem epoksi yang saya pakai lem epoksi lem epoksi saya beli kiluan dan yang ini untuk campuran kenapa warna hitam karena saya memakai warna warna hitam oke dan ini kamper yang sudah saya haluskan saya kasih sedikit saja ini mencegah supaya tikus tidak menggigit daun kertas oke pertama ya diaduk-aduk saja pengerjaannya juga tidak terlalu sulit oke diaduk secara merata dan disini saya infokan buat teman-teman kalau mau membeli speaker baru ya harus dibuat seperti ini agar lebih awet lebih tahan dan mencegah agar nanti kalau disimpan terlalu lama bisa bersarangnya tikus dan akibatnya tikus bisa merusak daun speaker kita jadi cara mencegahnya seperti ini saya campurkan dengan kamper oke sudah saya aduk secara merata dan ini kuas kuas lukis ya saya kuas di bagian atas kertas tipis saja ya ini sebenarnya sudah di cutting speaker ini tapi saya mau memperkuat karena kalau tidak ada pori-pori yang sudah mulai bengkak-bengkak seperti ini ini kalau tidak diantisipasi kalau bisa besar pori-porinya dan bisa berakibat daun kertasnya tidak tahan tidak awet jadi dengan saya melapisi tambahan anti-airnya untuk memperkuat daun kertas speaker ini oke sekarang pengerjaan untuk menguas anti-airnya atau coating ini harus dilakukan secara merata dan tipis ini saya lakukan secara dua kali pengerjaan pertama saya lakukan hanya tipis saja setelah kiring saya kuas lagi berikut secara tipis lagi ini buat info buat teman-teman jangan di coating di bagian pinggiran ini ini nanti bisa berakibat rusak cepat rusak untuk bahan untuk bagian pinggiran pinggirannya ada bahan yang khusus untuk pinggirannya oke ini ini hasil yang saya sudah coating seterusnya saya akan coating di bagian bawah speaker oke pengerjaannya saya lakukan juga secara dua kali bisa juga tiga pertama saya kuas secara tipis tipis saja kalau sudah kiring seterusnya dikuas lagi oke seperti ini ingat di bagian pinggirannya jangan dikuas hanya di bagian kertas saja dan dampirnya juga jangan dikuas oke ini hasil yang sudah saya cutting ini untuk cutting pertama dan berikutnya saya akan lem tambahan di bagian magnet antara magnet dan besi ini mencegah supaya lemnya tambah kuat agar mencegah magnetnya tergeser sebenarnya kuat lem pabrikanya tapi saya harus mengantisipasi karena saya sudah mengalami beberapa kejadian seperti magnet tergeser jadi ini antisipasi memperkuat lem di bagian magnet ini mencegah supaya magnetnya tidak tergeser akibat terlalu panas atau terkena benturan oke cara meratakannya meratakannya seperti ini menggunakan jari jari dan harus dilem di bagian bawah juga disini oke oke ini hasil yang sudah saya cutting dua kali dan ini bagian pengileman bagian magnet oke saya jamin sepikir ini eh tahan lama awet tahan air dan anti tikus oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih